Intro Kemajuan teknologi membuat semua kehidupan manusia gian mudah Salah satunya aduk sista di dunia militer Dengan makin berkembangnya teknologi pesawat tanpa awak Atau dikenal dengan sebutan drone Hampir semua pengamat militer setuju bahwa drone adalah senjata peperangan masa depan Lalu negara mana saja yang memimpin peperangan drone militer masa depan Indonesia termasuk salah satunya Amerika Suriga Perkiraan jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga 2028 sebanyak seribu unit Setelah menyaksikan apa yang dapat dilakukan drone dalam peperangan Israel-Mesir AS mulai membangun dan mengembangkan teknologi dronenya Sekarang AS berada di posisi terdepan sebagai negara paling maju dalam teknologi drone Beberapa serangan drone AS paling sukses termasuk yang digunakan melawan Iraq Teroris Pakistan, Al-Faida di Yaman, Syria, Somalia, dan Afganistan Stok drone Amerika diperkirakan mencapai seribu pada tahun 2028 Negara berikutnya, China Perkiraan jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga 2028 sebanyak 68 unit Saat ini, militer China terus memperkuat diri Salah satunya dengan mengembangkan teknologi drone China melakukan investasi besar-besaran dalam mengembangkan drone Dalam dekade terakhir di perusahaan pertahanan yang ditenai negara dan kontraktor swasta Diverifikasi, memungkinkan militer negeri Tirai Bambu memiliki banyak pilihan Dalam mengembangkannya, China diprediksi sedidaknya memiliki 68 drone berat pada tahun 2028 Negara berikutnya, yaitu Rusia Perkiraan jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga 2008 sebanyak 48 unit Hmm, kalah jauh ya dibanding Amerika Rusia relatif tertinggal dalam pengembangan teknologi drone militer dibanding negara besar lainnya Namun, hal ini berubah pada awal tahun 2000-an ketika Rusia secara resmi memasuki zaman kemasan drone Wilayah Siberia adalah daratan luas yang sulit dipantau karena kondisi dingin ekstrim Namun, drone telah memungkinkan Rusia secara akurat memantau daerah tersebut Rusia diproyeksikan memiliki sedidaknya 48 proyek drone militer pada tahun 2028 Berikutnya, ada negara India Perkiraan jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga tahun 2028 sebanyak 34 unit India adalah negara berpenduduk pesat dengan kekuatan militer besar India saat ini juga sudah memulai mengembangkan teknologi drone jarak jauh Pada tahun 90-an, India banyak mendapatkan sebagian besar dronnya dari Israel Tetapi dalam perkembangannya, mereka mampu membuat kendaraan udara tak berawak secara lokal India saat ini memiliki 100 drone yang sedang beroperasi dengan 54 lainnya direncanakan akan ditambahkan Proyek Rostom saat ini sedang mengembangkan drone yang melaju dengan kecepatan hingga 125 mil per jam Berikutnya, ada negara persemakmuran Inggris Australia Perkiraan jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga 2028 sebanyak 33 unit Australia pernah meluncurkan drone yang dikembangkan secara rahasia oleh Angkatan Udara Australia Bekerja sama dengan Boeing dan Departemen Pertahanan Australia di sebuah fasilitas di Brisbane Drone itu adalah drone buatan lokal pertama dan ukurannya sama dengan jet tempur tradisional Mereka juga telah mendapatkan drone standar mereka dari AS Terutama MQ-9 Reaper sesuai permintaan Negeri Kangguru pencana memiliki 33 drone telah dekade mendatang Berikutnya, ada negara Mesir Perkiraan jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga tahun 2028 sebanyak 32 unit Mesir menjadi salah satu negara korban perang drone Bertolak dari hal itu, Mesir mulai mengembangkan teknologi drone agar sejadar dengan musuh-musuh mereka di wilayah Timur Tengah yang berkejolak Tentara Mesir mendapatkan drone Chengdu Winglong dari China yang diluncurkan pada Oktober 2019 Drone tersebut terutama digunakan untuk menyerang milisi pemberontak di Sinai Utara Mesir juga berencana meningkatkan dronnya menjadi 33 patah tahun depan Selanjutnya, ada negara Turki Perkiraan jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga tahun 2028 sebanyak 30 unit Ketika Turki meluncurkan prototipe drone pertamanya satu dekade lalu banyak orang menolak upaya mereka Tetapi sekarang, industri drone Turki telah berkembang pesat bahkan mereka mampu melakukan ekspor drone Drone Bayraktar TB2 mereka yang paling terkenal dan sangat dicari telah digunakan untuk melawan kurdi surya yang telah lama terlibat konflik dengan Turki Negeri yang dipimpin resep Tayyip Erdogan ini memiliki hampir 95 drone dimana sebagian besar dikembangkan secara lokal Wow, istimewa ya Berikutnya, ada dari negara tetangga kita Malaysia Perkiraan jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga tahun 2028 sebanyak 26 unit Negeri jiran ini dalam beberapa tahun terakhir terus mengembangkan drone baik untuk tujuan sipil maupun militer Untuk tujuan sipil misalnya, drone di Malaysia banyak digunakan untuk bidang pertanian Di Kelantan misalnya, para petani di wilayah ini mulai menggunakan drone untuk penyemprotan pesticida dan pupuk Bahkan di Universiti Putra Malaysia, UPM, para peneliti menciptakan inovasi dalam pembuatan drone yakni membuat sebuah drone dengan material ramah lingkungan yakni terbuat dari daun nanas Berikutnya, ada negara tercinta kita, Indonesia Perkiraan jumlah drone militer yang dipersenjatai hingga tahun 2028 sebanyak 24 unit Hmm, lebih kecil ya dari negeri sebelah Indonesia ternyata juga memiliki pesawat tempur nerawak Hal itu paling tidak terungkap saat layanan gabungan TNI Dharma Yuda 2019 di pusat latihan tempur marinir Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur Drone tersebut memiliki keistimewaan karena berfungsi tidak hanya sebagai alat pengawasan dan pengintaian Namun juga mampu melaksanakan serangan melalui penembakan maupun penghubungan Hmm, keren tuh Indonesia juga memiliki pabrik pengembangan drone pertama di Asia Tenggara yang berada di Jalan Raya Sentul 23, Radu Mangung, Bebakan Madang, Bogor, Jawa Barat Berikutnya, ada negara Zionis Yahudi Israel Perkiraan jumlah drone militer yang dibersatai hingga 2028 sebanyak 20 unit Israel adalah salah satu eksportir drone militer terbesar di dunia Drone-drone milik Israel kebanyakan didesain untuk mengangkat beban berat dan banyak didukaskan sebagai alat transportasi tentara di medan perang Salah satu drone militer paling terkenal adalah AirMul Drone ini mampu terbang hingga kecepatan 160 km per jam dan mengangkut beban maksimal 635 kg Total, 61% eksport drone militer dunia dipasok oleh Israel Mantap juga nih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.